Halo, halo, halo kids, friends, lihat, aku bawa apa nih? Keranjang! Menurut kalian, barang apa saja yang bisa kita bawa menggunakan keranjang? Misalnya buah-buahan, minuman, makanan, pakaian, mainan, wah banyak ya kalau sepeda, mobil, gedung, manusia, wah pasti gak akan bisa ya, gak mungkin muat di dalam keranjang. Friends, di dalam Alkitab ada loh kisah seseorang yang diletakkan dalam keranjang. Dia adalah Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus bertobat, dia mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Orang-orang Yahudi menjadi tidak suka dengan Rasul Paulus. Mereka berencana untuk membunuh Rasul Paulus. Siang dan malam, orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota Damsyik untuk menjalankan rencana jahat mereka. Tetapi, Tuhan melindungi Rasul Paulus. Pada suatu malam, secara diam-diam, murid Tuhan mengikat sebuah keranjang besar dan menurunkan Rasul Paulus dari atas tembok kota. Rasul Paulus terbebas dari rencana jahat orang Yahudi dan pergi melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Haleluya, Tuhan sudah menolong Rasul Paulus. Friends, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa menghina atau bahkan memikirkan rencana-rencana jahat terhadap kita. Friends, kita harus percaya bahwa Tuhan peduli dan pasti akan menolong kita dari semua rencana-rencana jahat. Jangan takut untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Jangan takut untuk menjadi anak Tuhan Yesus.